Terima kasih. Nah bro, ini sebelum bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, kasih tips dong gimana untuk bisa terus dipercaya dan dipromosikan jabatan ketika menjadi seorang profesional kerja. Dulu kan ketika masuk pertama kali di Siemens kan bukan langsung VP kan, atau waktu itu karena saking pinternya lulusan dari UI, elektrol gitu, begitu masuk langsung jadi GM Direktur gitu, enggak kan? Nah gimana tuh? Apa tuh yang membuat bisa sampai sekarang ini dipercaya jadi senior VP? Yang jadi pegangan dalam bekerja atau sekerjanya itu apa aja? Oke, oke. Ada, oke. Saya ambil satu poin aja lah ya, dari banyak perspektif yang mungkin bisa saya share. Tapi pertama kan kalau kita bicara dipercaya, itu sesuatu yang, kalau dalam bahasa Inggris mungkin lebih part, something that you earn gitu ya. Bukan dikejar, bukan diminta, bukan, it's not demanded, it's earned. Betul, itu somehow diperoleh secara layak gitu kan ya. Tetapi bukan karena kamu punya target itu, tetapi karena kamu bekerja atau melakukan sesuatu sebisa mungkin, sehingga orang akan melihat itu. Bagaimana, itu akan datang dengan sendirinya. Nah sekarang yang dipertanyaannya, bagaimana kita bekerja, ya. Karena ini kita ngomong, saya sebagai ini ya, karyawan, ya. Atau sebagai pekerja. Bagaimana kita bekerja sehingga ya, itu nanti akan datang dengan sendirinya. Ya. The trust itu. Betul. Itu yang paling penting. Nah, satu tips yang mungkin saya bisa share adalah begini. Waktu di sekolah atau di kuliah ya, kita nih, dan juga teman-teman, itu kan pasti nggak hanya ngomongin kuliah ya. Kehidupan itu diperkaya dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Entah itu ekstrakulikuler, entah itu kalau di SMA masih ada OSIS mungkin. Organisasi yang lain atau di luar dan sebagainya. Nah, ini yang mau saya bilang ya. Ketika kamu bekerja, ya. Jangan hanya fokus terhadap apa yang sedang kamu kerjakan. Jangan hanya fokus terhadap kehidupan karir kamu. Kamu masih ada jam-jam yang lain di luar karir kamu. Tentu aja di keluarga kamu. Tetapi, ingat, ada aktivitas di masyarakat, mungkin kalau saya di gereja, ya. Mungkin ada juga organisasi yang lain dan sebagainya. Itu yang akan memperkayakan, itu yang akan membuat kamu punya skill yang berbeda dari skill atau kompetensi atau ekspertis, ya. Yang kamu dapatkan di pekerjaan kamu. Pastikan, ya, pastikan bahwa yang kamu peroleh di tempat A, itu akan memperkaya dan memperlakapi kamu. Supaya kamu bisa bagus di tempat yang B atau aktivitas B, di tempat C. Begitu juga. Jadi, seluruh aktivitas kamu, nih. Menjadi kita sebagai manusia yang lengkap, ya. Betul lengkap, komplit. Sehingga orang akhirnya melihat, ya, kamu punya value yang lain. Kamu punya value yang unik, yang lebih lengkap. Sehingga orang itu akan percaya bahwa, oke, kamu bisa untuk melakukan ini. Karena begini, ketika kamu naik atau berpindah, entah itu serong kiri, serong kanan, ke kiri atau ke kanan, kan itu tidak berdasarkan pekerjaan kamu sekarang. Betul. Kalau pekerjaan kamu sekarang, misalnya, gitu kan, membuka skrup, ya. Ketika kamu mau diperkaya dengan role yang lebih berat, kan bukan pekerjaan skrup itu yang menjadilah dasar. Iya. Tetapi dipercaya kamu bisa, nggak hanya skrup, tapi juga bisa mengganti ini, bisa memasang itu. Betul. Betul. Mengganti ini, memasang itu, kamu dapat dari mana? Masa kamu dapat dari pekerjaan kamu sekarang? Enggak. Kalau kita cuma fokus, cuma ya udah gantiin skrup doang, ya berarti sampai kapanpun kita nggak memperkaya diri kita dengan kapasitas yang lain. Betul. Sehingga atasan akan melihat yang, oh, nih, orang cuma bisa ganti skrup doang, yaudah, ya, memang role dia cuma segitu doang, gitu kan? Betul. Oke. Role kamu penting, tetapi ingat, kamu pasti punya delapan jam di luar belakang, sampai mungkin, ya. Apalagi yang masih jomblo, ya kan, belum mikirin keluarga, tuh. Betul. Jadi, oke, jadi keep learning, ya, sebenarnya, perlu waswa-wasan. Ini kalau dilihat dari CV-nya juga, Mas Adit, ini ya, banyak ikut organisasi, ya, jaman dulu, ya. Iya, betul. Betul. Jadi, apa yang barusan di ngomongin, ya, bukan cuma teori doang, ya, tapi memang that's exactly apa yang Mas Adit lakuin, ya. Betul, dan ingat, istilahnya, apa ya, pengalaman itu adalah, maksudnya gini, pengalaman itu juga pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk. Iya. Buruk. Pengalaman yang baik artinya, apa yang kamu lakukan itu ternyata memberikan sesuatu yang baik, tetap dikembangkan. Pengalaman buruk, itu artinya, kamu bisa belajar dari situ. Betul. Tidak ada yang sia-sia berarti, ya. Tidak ada yang sia-sia dari seluruh pengalaman kita. Saya dibentuk banyak, waktu kecil, terus terang di gereja, ya, dengan segala up and down-nya, saya juga dibentuk, ya. Saya juga maju ke depan sebagai MC juga, itu juga di situ, gitu, malunya, salahnya. Waktu saya main musik, tuh, bayangin, ya, saya main musik, ngiringin pertama kali, ya, di kebaktian, gitu, kan, ya. Lagunya A, saya ngiringin B, malunya di mana, ya, bagaimana, gitu, mukanya di mana. Tapi itu membuat saya, kayak, oh, semakin pede, saya semakin lincah dalam begini, dalam begitu, gitu, jadi lebih, nah, itu memperkaya skill saya. Bayangin kalau waktu itu tidak pernah bersumbangsi di gereja, gitu, sebagainya, ya, kan. Misalnya. Ya, mungkin rasa pedenya mungkin nggak setinggi sekarang, gitu, ya. Bisa, betul. Oke, jadi sebuah experience di luar tempat kerja itu, itu jangan ngeliat yang bahwa, oh, nggak bakal ada added value-nya buat kerjaan gue sekarang kok. Pasti ada, ya. Kalau kita pintar-pintar untuk, apa, ikutin kegiatan atau memilih kegiatan yang memang kita tahu bahwa itu bisa memperkaya diri kita, ya. Dan ketika semuanya itu jadi satu kesatuan, ya, sehingga ini adalah kualitasnya saya, then the trust will be earned, dan kepercayaan itu akan datang. Kita akan jadi unik juga, ya. Akan jadi unik. Oh, ini bisa ditaruh di sini, ini bisa ditaruh di situ. That's actually, itu mungkin yang saya, perspektif yang saya pegang, lah. Oke, good, good, good. Ini ada pertanyaan dari David di Jakarta. Bagaimana memotivasi diri sendiri di saat berhadapan dengan pilihan yang sulit dalam pekerjaan? Bagaimana memaintain kinerja kita dengan kondisi seperti itu? Terima kasih. Ketika... Gimana motivasi diri? Yang kedua, gimana supaya kita bisa maintain kinerja kita terus, gitu, supaya, apalagi ketika kita lagi hadapi hal yang sulit itu? Kadang-kadang ada satu tips, tapi ini mungkin yang praktis aja ya, jadi nggak terlalu filosofi. Kadang-kadang kamu harus dengerin feedback orang, kamu harus try to share. Oke. Tidak usah malu. Tidak usah malu untuk cerita. Tentu kamu harus, ya di sini kamu harus punya pergaulan yang baik, teman yang memang memotivasi secara benar. Oke. Kalau memang kita salah, dia akan bilang salah. Kalau kita benar, dia akan bilang benar. Oke. Kalau memang pergaulan kita udah baik, mungkin, ya, nggak ada salahnya, ya, kita hadapin itu, ya, dengan memperlengkapi diri kita, dengan feedback-feedback yang baik dari teman-teman kita, gitu. Karena manusia kalau mikir sendiri, ya. Betul, betul. Stres sendiri. Betul. Manusia kita, dari dulu kita belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, gitu. Jadi, sangat manusiawi sendiri, ketika kita lagi sulit, ya, kita minta tolong sama orang lain. Betul. Nggak usah malu, benar, ya, sih? Betul, betul. Jadi, buat saya, apalagi buat yang, kalau kita bicara milenial di sini, yang sangat terbuka, sangat open, manfaatkan kelebihan itu, bahwa teman-teman itu mudah sekali untuk ngobrol, mudah sekali untuk curhat, lalu dapat feedback, gitu. Nah, sekarang, kedewasaan kita yang penting, gitu. Bisa menerima nggak, dong? Bisa menerima, lalu bisa meng-consider, atau mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan mana yang baik, mana-mana, sehingga kita tetap maju. Tapi, yang harus dipegang adalah, kita harus maju, gitu. Sekarang, cara majunya seperti apa, kita harus lakukan itu dengan baik. Dan, kadang-kadang, masukan dari orang itu penting, supaya kita semakin kaya. Jadi, istilahnya, kalau misalnya main bola itu, ya, ya, kalau mau maju kan bisa aja ngesot dulu, ya, ke kanan dulu, ke kiri dulu. Kadang-kadang, bisa juga orang bilang, langsung terus, straight, ke depan, gitu kan, ya. Nah, disitulah variasi-variasi kehidupan, atau sepaktif yang kita yang baik itu penting. Nah, dari mana? Dari feedback orang, teman-teman. Meskipun tadi yang Mas Adit juga bilang, feedback dari orang itu bukan berarti harus ditelan mentah-mentah, enggak. Tapi, kita consider, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan, ya. Karena, sebenarnya, yang paling tahu yang terbaik buat diri kita, ya, diri kita sendiri, benar nggak sih? Oke, kemudian ada anti di Bandar Lampung. Mas, Mas Adit, Mas Bili, selain belajar, gimana caranya agar kita lebih cepat beradaptasi terhadap lingkungan baru? Dan, menguasai dengan cepat suatu pekerjaan? Mengingat, sekarang kita kerja di dunia yang mengalami perubahan cepat, dan sangat dinamis, uncertain, dan volatile. Gitu. Oh, kita harus break dulu. Oke. Betul, ya. Nanti, begitu, apa, kita sambung lagi, langsung jawab pertanyaan dari anti, ya. Oke. Oke. Yang penanya-nanya bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838 77 300 376. Jangan lupa.